dia banyak ngajarin pemimpin lah, pemimpin dia banyak, dia banyak ngajarin mau ngajarin junior-juniornya dia bukan cuma sekedar ngomong atau ngomel di lapangan gitu tapi dia juga memberikan perhatian jujur, gue ngerasain sendiri gitu oke Bly ini selalu kan di akhir video, gue bikin video baru lagi, 11 pemain pilihan Leora Tumpamahu lu gak boleh milih saya karena tuan rumah dan lu juga gak bisa milih lu sendiri, 11 pemain dan alasannya kenapa lu milih dia, oke mulai dari keeper nih, lu pake formasi apa? gue pake formasi 14 eh, 14 33 ya 433 433 433 ya posisi keeper siapa? 1 gelandang bertahan oh, 4123 iya, 4123 4123 kalau penjaga gawang pasti gue pilih sih adik gue sendiri kan si Nadeo kan Nadeo, Nadeo lagi bagusnya itu lah gue juga kenal dia dadu kayak gimana, pribadinya kayak gimana perjuangan juga yang gue kenal ya memang tapi ya masih banyak lah masih ada ruang untuk dia terus berkembang terus karena kan umurnya juga masih muda kan dia 1 tepannya juga bagus jago baca kalau saya sih kalau saya sih mentalnya dia pemain nasional tapi gak pernah menurun ketika gak main di klub berapa lama kan iya tapi mentalnya ada terus ya itu yang menurut saya nih hebat nih anak mentalnya nih biasanya orang Randon gue udah timnas main ke klub cadangan udah bikin ini gak itu terbaik lah menurut saya nah kalau untuk 2 back di belakang 2 center back center back kan gak boleh tuan rumah kita kan asingnya si Pierre Jangka Pierre Jangka senior ya betul-betul dia nih kapten sama senior yang bisa eh mengayomi pengayomi pemain temen-temennya piala dunia iya bagus secara teknik betul ketenangan dia bagus tendangan juga bagus menurut gue dia cara kerjaannya juga latihan juga bagus dilatihan di pertandingan dia bagus terus partnernya partnernya karena lu gak ada mungkin Maman kali ya Maman Agurama Maman gue pengalaman dia 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 keras gue juga suka banget sama dia dulu temen di si geng juga kan waktu gue tiba-tiba di sini Maman dia gue tau dia kayak gimana main lawan siapa ya dia gak pernah takut itu kan mau pemain asing kayak gimana gedenya tekniknya juga bagus betul-betul Maman Agurama tandemnya Jangka jangka untuk back kanan sama back kiri kalau back kanan Bang Ismet Bang Ismet Bang Ismet tau lah pasti Bang Ismet dia naik turunnya bagus apa fisiknya bagus betul walaupun usianya sampai terus umpannya itu yang top lah menur gue belum ada yang memiliki lah ya umpan-umpan wingback seperti itu bola nyari kepala ya kan bola nyari kepala setiap musim minimal berapa asis ya 6 asis mungkin dia kasih untuk striker main-main depannya kan betul-betul terus back kiri si Ricky Fadri yang pasti mental dia bagus di luar juga anaknya bagus gak neko-neko neko-neko sih gue tau pasti dia anak hahaha tapi gak terlalu yang wow gimana sekarang dia udah nikah juga sih hidupnya lebih teratur teknik juga bagus ketenangan bagus pintar ngambil bola jarang buat pelanggaran enak apa jernya top dia pantas masuk di tim nasional gue rasa Sintayong pantas ngasih dia kesempatan lagi untuk dia main di tim nasional menurut gue mudah-mudahan dengan Bali juara ini dan performanya juga banyak pemain bagus kan semoga Kutsin juga memberikan kesempatan lagi kita sebagai senior teman mendoakan ya nah untuk satu gelandang bertanya Blyde satu gelandang bertanya si Nuri main asini ini 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 juga bagus banget banyak bantu gue untuk main di sepak bola modern sekarang gak gampang bantu dua center gue dia bantu kita untuk build up dia bantu untuk bantu penyerangan juga buat gue dia tipe gelandang bertahan modern gue bisa samain dia kayak busket kalau di luar negeri bukan yang begini sekarang ya yang gak tuso tipe gelandang bertahan yang klasik gitu betul-betul ya yang penting buat gue matiin serangan matiin serangan dia mungkin bukan tipe yang kayak begitu tapi buat gue dia tipe gelandang bertahan yang modern modern iya busket lah buat gue nah untuk dua gandengnya siapa Blyde si Eberbeza 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 sama mungkin Marcelino kali ya gue suka Persebaya ini ya iya kalau Eberbeza ya dia juga apa bagus juga lu langsung ngeliat Eberbeza pertama datang lu langsung suka iya gue suka gitu dulu gue suka Paulo Paulo Sergio tapi gue liat Eberbeza wah gue juga suka juga gitu Eberbeza nah dia punya umpan-umpan bagus dia punya attitude juga bagus gitu orangnya selalu happy orangnya rendah hati orangnya rendah hati kayaknya banyak main di klub-klub top juga di Portugal di Brazil dia orang mana sih? orang Brazil tapi orangnya menurut gue orang baik gitu orang baik gitu dia nggak bukan orang yang biasanya tinggi hati tapi orangnya rendah hati baik gitu pemainannya juga atraktif jarang gue temuin sekarang apa di sepak bola model sekarang yang atraktif kayak dia betul-betul aku langsung lihat pertama main wah gokil nih pemain nah kalau Marcelino Marcelino gue main sama dia sekali aja gitu lawan dia cuma membuat ketemu ketemu musuh jadi musuh kita malah 3-1 waktu itu ditandang di Bali putaran kedua mau bagus tuh? bagus mainnya bagus buat gue dia punya visi yang bagus punya gaya main yang menurut gue unik gitu oh punya gaya main yang unik gue rasa bisa ini pemain bisa jadi pemain terbaik di Indonesia lah bisa kalau dia punya titur bagus ya kan punya semangat punya dia respect sama siapapun dia respect sama seniornya dia dia mau dengerin pelatihnya gitu mau punya gaya hidup yang baik gue rasa dia akan jadi pemain hebat nanti besarlah pemain top di Indonesia bener-bener bener ya mudah-mudahan lah adik kita Marcelino kan biar main juga di luar kan nah untuk tiga di depan tiga di depan ada si Terence 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 Puhiri dia juga punya umpan yang bagus punya punya apa teknik yang bagus juga gaya main yang mau bisa naik bisa bisa turun juga maksudnya bukan cuma nyerang doang gitu Terence ya betul-betul awal munculnya itu waduh ini anak bener-bener bener juga kan tapi emang tuh skill punya kan itu Are ya mudah-mudahan Terence bisa berkembang lagi lah sama Borneo iya men nah untuk kirinya lagi belay kirinya ya si siapa nih privat lah oh privat yang baru ini privat yang baru ini yang bagus juga dia skill juga maksudnya ngotot juga ngotot juga orangnya juga rendah hati juga orangnya baik gitu enggak buat pemain asing yang betul yang songong lah atau pemain asing yang sombong gitu iya boleh biar rendah hati juga baik terus mainnya juga bagus dalam latihan juga dalam latihan juga bagus gitu buat gua dia bisa bertahan bisa asing bisa bertahan lama ini saya punya pasti main dikep klok-klok itu masih muda emang ya 2 masih 20-an 20-an keatas lah kayaknya masih 30-an 30-an di bawah 30-an kalau enggak salah tapi gua juga kurang tahu berapa di umur dia nah untuk striker belay strikernya gua si Noah Lamsa Noah Lamsa bener-bener dia juga waktu gua main sama dia dia juga senioran bagus juga dia bisa ngayomin temen-temannya dan juga dia banyak ngajarin gitu belay pemimpin lah pemimpin dia banyak mau ngajarin junior-juniornya dia bukan cuma sekedar ngomong atau ngomel di di lapangan gitu tapi dia juga memberikan masukan memberikan perhatian jujur gua ngerasain sendiri gitu jujur gua secara teknik lu tahu teknik gua pas-pasan yang ketiba lu kan masih bagusan lu orang stopper enggak perlu teknik yang penting orang lewat bola enggak kan ya tuh kalau kata Bang Ismail teknik pas-pasan itu membuat lu bisa berubah tuh ya dia mau membantu gua di luar jam latihan gitu dia mau ngebantu gua untuk gua ningkat gitu jadi menurut gua dia senior yang bagus dan juga dia banyak mau berkorban juga buat temen-temen timnya gitu dan dia juga plusnya ngajarin lu main golf itu sampai sekarang jadi guys pemain bola ini yang hobi main golf tuh salah satunya Leo dan ini sudah ikut turnamen berapa kali terus ada Agus Indra siapa lagi itu yang suka yang golf siap ya Dastun ya Dastun ya saya pertama diajak Leo tuh pengen golf saya coba dulu kan encok tangan sakit kemana keluarganya Pak Bajuri ya yang di Blitar nah itu juga yang ngajarin yang pertama juga kan keluarganya Pak Bajuri dan keluarganya kan tapi kok lu seneng sih jadi hobi lu kok di luar sepak bola itu golf bukan yang lain apa sih yang membuat lu seneng nih oh apa main golf kan main golf kan ya menurut kita yang nggak pernah main kan kukul tangan sakit karena belum tau dapat tekniknya tapi tapi lu nih kok milih itu iya golf tuh unik belai dia tuh apa ada satu filosofinya dia tuh yang bisa buat jadi terapi buat gua gitu gue kan main bola tuh bisa dibilang kayak yang lu bilang penggulan tadi gue kasar nggak ada teknik jadi cuma hajar 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 kartu kuning kartu kuning kartu merah kayak gitu kan nah golf ini golf filosofinya tuh buat gua jadi lebih tenang karena kalau di main golf tuh kita sabar sabar terus di lapangan golf tuh kita belajar untuk respect sama orang ketika orang lagi mukul kita nggak boleh ngomong nggak boleh ganggu dia kita harus kasih kesempatan dulu buat dia tuh fokus sampai dia mukul bola terus diajarin untuk kita kalau main tuh biasanya dulu kalau golf ya hampi terus kita juga belajar untuk memuji orang ketika orang itu mukul bagus kita nggak boleh sungkan untuk memuji dia bagus bagus pukulannya walaupun ya kadang-kadang ada jeleknya juga tapi kita harus respect respect sama dia jadi itu buat gua jadi waktu itu di malang itu buat gua ini jadi terapi buat gua akhirnya lu terusin akhirnya gua terusin dan bener waktu gua main di arema tuh gua cuma dapet 3 kartu kuning dari sebelum waktu gua dan berhasil itu ya sebelum gua pindah ke arema itu gua inget gua dapet 13 kartu kuning satu atau dua kartu merah gua tuh megang kartu kuning terbanyak kartu terbanyak kalau nggak salah sama si along juga gitu gua pegang kartu kuning terbanyak kalau kalau saya kan di luar bola kan mancing untuk ketenangan kan ya kan sembari nyari amplop hadiah jadi kayak ternaknya jadi itu guys kuncinya Leo untuk meredam emosinya mungkin kalian juga punya hobi lain yang bisa membantu menunjang ketika kita perform di lapang oke terima kasih atas waktunya sudah mampir ke rumah pokoknya sehat-sehat lu salam sama keluarga orang tua dan sampai ketemu lagi guys gas gandia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih